Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Timnas Indonesia bakal mengalami kenaikan peringkat usai tampil di Piala Asia Timnas Indonesia di prediksi situs 40 rankings mencatat kenaikan 4 peringkat usai Piala Asia Timnas Indonesia bakal menduduki peringkat baru di posisi 142 dunia Skuad Garuda berhasil menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 Dalam tiga laga yang dimainkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mencatat satu kemenangan dan tiga kekalahan Salah satu tujuan PSSI dalam beberapa tahun terakhir adalah peningkatan ranking Timnas Indonesia Tujuan itu mulai terlihat seiring naiknya posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA dari tahun ke tahun Kini Timnas Indonesia hanya berjarak dua posisi lagi untuk bisa menyentuh peringkat 140 besar dunia Peluang untuk menambah poin bagi Timnas Indonesia berikutnya akan terbuka di bulan Maret Timnas Indonesia akan menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia yaitu melawan Vietnam, Kandang dan Tandang Selain memburu poin demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Kemenangan juga berarti raupan poin bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini mengoleksi satu poin Skuad arahan Sin Taeyong masih tertinggal dari Vietnam 3 poin dan Irak 6 poin Untuk bisa memperbesar peluang lolos dan memegang nasib di tangan sendiri pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni Timnas Indonesia tentu butuh kemenangan di laga lawan Vietnam Ranking FIFA sendiri baru akan dirilis pada tanggal 15 Februari mendatang Terima kasih telah menonton!